selamat sore semua welcome to my back channel di channel miss v nah gimana kabar kalian yang berada dimanapun kalian berada pastinya baik-baik saja sehat selalu dan resik cekinya lancar amin ya amin nah di videoku kali ini aku ingin menemani hari-hari kalian agar lebih berfaedah lagi ya nah aku ingin membagikan tips dan trik cara-cara merawat bunga bunga mawar agar cepat berbunga ataupun bunganya itu lebat dan bunganya tumbuh semakin besar caranya seperti apa nah simak videoku sampai selesai ya teman-teman namun sebelumnya kalian harus subscribe dulu channel aku agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat dan menarik lainnya caranya gampang sekali kalian tinggal tekan tombol subscribe sekarang ya tekan tombol subscribe tekan tombol like share ke sosial media yang kalian punya lalu tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang menarik dan bermanfaat lainnya nah sudah nah gak lama-lama lagi ya kalian pasti penasaran bagaimana caranya agar mawar yang ada di depan mata aku ini kok bunganya banyak sekali nah dan bumbunya juga sangat subur nah aku akan ngasih tips-tips kepada kalian dan semuanya ya ini tipsnya enggak niru di google ataupun di youtube ataupun dimanapun ya aku ini pakai tips-tips dari nenek moyang aku ya jadi zaman dahulu itu nenek moyang aku sangat menyukai berkebun ya termasuk menanam bunga ya bercocok tanam seperti itu nah aku sendiri juga menyukai untuk berkebun khususnya bercocok tanam bunga gitu ya di depan mata aku sudah ada mawar violet ini violet ya baunya pasti wangi ya wangi pakai banget lagi ya ini mawar orange juga baunya juga wangi ya pakai banget aku juga punya loh mawar merah tapi di tanah ya kalau ini aku belinya beberapa bulan yang lalu sekitar dua bulan yang lalu ya itu waktu itu aku belinya di polybag itu kecil banget ya harganya murah pakai banget harganya cuma 5000 ya kan itu waktu itu kecil banget terus aku pindahkan sekarang di pot sekarang kan agak besar nah cara merawatnya itu cukup mudah ya kalian itu cukup mudah cuman 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 kalian itu harus mempersiapkan beberapa ya beberapa peralatan seperti gunting dan juga pupuk nggak usah ya karena pupuk itu kalau aku sudah aku taruh di apa pupuk itu itu pupuk aku menggunakan pupuk kandang atau jenis kotoran hewan itu ya aku campur dengan pupuk itu takut taruh di pot ya terus kemudian aku membawa apa ini nah ini adalah micin ya micin aku nggak pakai semprot-semprotan yang lain aku ini pakai alami-alami aja ya agar menghemat gitu tapi hasilnya itu bagus banget hasilnya itu mawar aku berbunga itu saat kurang lebih satu bulan sekali gitu ya satu bulan sekali kalau nggak tiga tiga minggu sekali gitu loh pokoknya berbunga terus aku juga heran terus aku makanya itu aku buat video ini ini karena aku sudah mau apa ya mencobanya sendiri di rumah kok mawar aku cepat berbunga dan juga tumbuhnya itu semakin besar gitu ya caranya itu mudah-mudah kalau aku sendiri ya di rumah maaf ya ini agak berising suara kendaraan karena ini aku membuat video di depan rumah aku itu Jepang Jalan Raya pas ya nah Jepang Jalan Raya dia pas ini tuh banyak-banyak mobil kan banyak mobil dan motor lewat ya jadi agak rame gitu ya terus Hai terus aku aku itu mau nanamnya di pot ya kan awalnya di polybag terus aku agak besar sedikit aku ganti di pot terus kemudian aku taruh di bawah sinar matahari jadi mawar ini harus setiap hari harus terkena sinar kemudian kalau sudah tumbuh besar kalian harus rajin-rajin untuk mengganti pot ya kalau nggak diganti potnya itu nanti akar-akarnya itu akan terganggu dan tidak bisa bertumbuh dengan baik ya kemudian caranya cara yang berikutnya karena aku itu merawat bunga bunga mawar ini caranya itu aku potong potong apa ini daun-daunnya ini loh jika daunnya itu kayak ada lubang-lubangnya kalau bolong dimakan hama ataupun daunnya yang sudah kering itu aku potong menggunakan gunting nanti videonya aku Scroll di belakangan aja ya aku got potong menggunakan gunting karena kalau nggak dipotong itu akan menghambat pertumbuhan nah Kenapa kok dipotong menggunakan gunting ya agar eh tunas tumbuh tunas lagi dan tumbuh daun lagi gitu loh terus kalau ini bunganya bunga mawarnya ini sudah layu atau sudah apa ya sudah gugur warnanya sudah coklat ataupun hitam itu sebaiknya juga kalian potong ya batangnya potong ini ke aku nggak punya contohnya ya cuma aku mendeskripsikan saja disini ya kalian pasti akan mengetahulah ya dan jelas kalian tinggal motong batangnya ini cekrik gitu ya tujuannya sama agar tumbuh tunasnya lagi gitu ya kalau nggak dipotong kayak gitu itu eh tumbuh tunasnya itu lama gitu ya akan terus kemudian aku aku itu rajin-rajin mengganti apa mengganti pupuk juga ya kan kalau sumpama ini sudah besar aku aku rajin mengganti pupuk dan juga dan juga potnya gitu ya di depan mata aku ini bunganya itu eh lebat banget kan ini sebenarnya ada ada satu ini kemarin apa namanya kemarin itu kayak di di injek-injek ayam gitu ya jadinya hilang satu harusnya kan tumbuhnya enam gitu ya terus kemudian kalian harus rajin-rajin untuk penyiraman nah ini sangat penting sekali ya di video di video yang aku sharing aku share kepada kalian saat ini yang 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 poin penting itu saat penyiramannya ini penyiramannya pada umumnya kan menggunakan apa pesticida ataupun zat-zat yang semprotan agar agar mawarnya itu cepat berbunga ya yang belinya di bunga-bunga itu ya di toko di toko apa di toko infeksi sida pokoknya ya sebelah sebelah itu yang harganya mahal kalau aku itu pakai alami ya agar apa ya menghemat aja ya kan aku itu menggunakan air bekas cucian beras itu ya setiap pagi kan selalu masak beras itu ya selalu masak nasi ya beras bekas cuciannya itu aku aku simpan ya kan tiga hari sekali atau dirasa ataupun sesuka kalian ya dirasa apa tanahnya itu pupuk atau tanahnya sudah kering ya siramkan aja ya siramkan apa air bekas bekas cucian beras tadi ya secukupnya terus kemudian tiga hari sekali juga gitu aku selalu rajin-rajin setelah menyiram air bekas cucian itu secukupnya terus kemudian aku juga mencampurkan air air biasa ya air air jenilah dengan menggunakan nih ini adalah micin ya micin seserah merk apapun ya aku aku enggak enggak merekomendasikan micin ini ya cuma aku ini ini enggak enggak sengaja enggak enggak aku sengajakan karena karena segala macam jenis micin ini bisa untuk menutrisi bunga mawar ya aku sudah sudah mencobanya di rumah dan hasilnya emang emang ada gitu ya micin dicampur di air terus kemudian disiram itu tiga hari sekali ataupun satu minggu sekali ataupun terserah kalian pokoknya keadaan tanah atau pupuknya itu sudah kering ya dirasa cukup disiram itu dicut disiram micin dan juga air bekas cucian beras nah itu tadi itu tadi tips aku ya itu rahasianya aku jadi cukup hemat sekali ya tidak tidak mahal-mahal dah dan ini tuh harganya juga murah banget micin kan harganya murah banget diukan sudah cobalah dirumah kalau kalian penasaran cobalah dirumah ya nanti bila kalian dirasa tidak apa namanya tidak kurang jelas nanti aku akan ketik di deskripsi ya di deskripsi terus kalau kalian kurang jelas lagi kalian bisa komen di bawah ataupun kalian bisa DM di IG aku MIS MIS aja terus underscore V H E Y MIS underscore V ya nanti aku juga tampilkan di deskripsi juga nah itu tadi itu tadi tips dan cara-cara agar merawat bunga mawar agar cepat berbunga dan tumbuh lebat terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai semoga video aku bermanfaat bagi kalian jika kalian menyukai video aku kalian harus tahu kan harus ngapain ya ya sampai jumpa di video aku selanjutnya semoga kalian suka dengan video aku dan selamat mencoba di rumah sampai jumpa selamat mencoba di bawah goodbye see you next video